Intro Hai Virgo, selamat datang kembali di channel ini, semoga saya selalu kali ini saya reading energi Mercury Retrograde in Leo, berada di house ke-12 Virgo bagaimana energi Mercury Retrograde in Leo pada Virgo Ascendant Sun dan Moon Virgo Ascendant Sun dan Moon pada energi Mercury Retrograde Virgo make friends, friendship is the alchemy of success then finding the path, you are the driver and the navigator Mercury Retrograde tanggal 24 Agustus sampai 16 September tapi energinya sudah bisa dirasakan awal Agustus hingga akhir September ya teman-teman jadi energi ini berlaku sampai akhir September atau ketika Mercury Retrograde selanjutnya bacaan ini juga bisa jadi referensi ya Virgo 7 of Horns The Magician Knight of Cups Ten of Swords banyak banget ya Knight of Pentacles Five of Swords dan The Star wow Virgo disini The Star ya ini tentang impian, cita-cita, harapan, tujuan, keinginannya dan pada predi Mercury Retrograde ini sepertinya Virgo sedang menuju cita-cita, impian, harapan, atau keinginannya tapi sepertinya menemukan beberapa hambatan karena disini juga ada Ten of Swords dan Five of Swords oke Seven of Wands ya oke ada perjalanan yang harus dilakukan oleh Virgo dan perjalanan ini mendadak ya perjalanan ini bisa saja dalam mengumpulkan informasi atau mengumpulkan dokumen atau berkas-berkas ya penyelesaian untuk sesuatu yang dituju yaitu impian dan cita-cita ini atau harapan ini ya dan The Magician ya kemungkinan ini untuk sebagian Virgo ya untuk promotion atau untuk perpindahan lokasi tempat kerja atau untuk pindah ke posisi yang lebih baik ya atau mendapatkan peluang misalnya mendaftar ke ASN ya mengikuti ujian gitu atau mengikuti seleksi ya jadi sedang mengumpulin berkas itu untuk memperjuangkan posisi yang lebih baik di dalam kehidupan ya jadi ini bukan sifatnya Virgo dipromosikan enggak tapi Virgo lah yang mengejar promosi itu gitu oke jadi segala daya upaya akan dilakukan Virgo pada periode Mercury Retrograde ini dengan adanya Knight of Cups ya mohon kesana mohon kesini gitu mungkin akan terhubung dengan pemerintahan mengurusin berkas-berkas ya dan ada Ten of Swords ya pada energi Virgo disini Ten of Swords menggambarkan kepasrahan ya karena Virgo akan mengupayakan sampai titik maksimal kemampuannya sehingga hasilnya akan diserahkan Virgo kepada sang penentu dengan Knight of Pentacles ya Virgo juga siap untuk mengupayakan uang misalnya uang untuk biaya administrasi dan uang-uang lainnya kemudian disini ada Five of Swords ya kompetisi ya dan juga hati-hati berbuat kesalahan ya Virgo karena disini saya lihat ada arahnya Virgo berbuat kesalahan yang fatal ya yang bisa menggagalkan permohonan dari Virgo ya pada periode ini dengan munculnya kartu The Magician ya harus benar-benar berhasil seperti sang pesulap yang muncul di hadapan kita pesulap itu kan akan melakukan atraksinya gitu ya dia harus berhasil melakukan sulap itu agar kita terpana gitu agar kita bertepuk tangan tapi kalau tidak berhasil maka kita akan menertawakan dan nama baiknya juga akan rusak sepenuhnya kan tidak lagi sang pesulap tapi kita anggap sang gagal gitu jadi inilah makna yang didapatkan oleh Virgo ya harus benar-benar berhasil gitu dengan segala atraksi ataupun action dari Virgo pada periode ini karena pada periode Mercury retrograde ini juga Sun bersama dengan Mercury berada di house ke-12 Virgo ya house ke-12 itu adalah tempatnya karma tempatnya situasi yang membuat kita tidak berdaya ya harus melepas atau menyelesaikan sesuatu mengakhiri sesuatu ya dan pengakhiran dan penyelesaian ini memang dengan komunikasi dengan negosiasi gitu dan dibutuhkan juga untuk sisi lainnya dokumen-dokumen penting kepengurusan identitas atau mungkin bahkan disini untuk ngurusin asuransi ya Virgo ya saya lihat memang ada keinginan perpindahan dari Virgo dan disini ada make friends ya oke friendship is the alchemy of success jadi pada periode ini juga Virgo akan mengumpulkan dukungan dari teman-temannya atau dari rekan-rekan kerja ya oke karena Virgo yakin kalau dukungan teman-temannya disini kuat maka Virgo akan mendapatkan tujuan-tujuan Virgo ini bukan kecil ya the star ini impian ya cita-cita dan harapan ya kemungkinan ini juga sebagian Virgo ada kaitannya dengan luar negeri mungkin ingin belajar ke luar negeri ya atau ingin bekerja di luar negeri sehingga harus menyelesaikan beberapa dokumen-dokumen dan mungkin akan terjadi penundaan ya pada periode ini karena Saturnus retrograde Mercury retrograde jadi penundaan dari pemerintah juga kayak gak jelas gitu ngasih keputusan dan informasinya ya kemudian dokumen sudah disiapkan tapi masih kayak ada yang kurang atau penundaan gak jelas gitu kapan informasinya jadi banyak yang gak jelas situasinya sampai Virgo ini merasa gak berdaya ya tapi masih tetap memohon tetap mengajukan proposal gitu ya oke Virgo jangan khawatir karena disini ada finding the path ya upaya Virgo mencari jalan keluar ya katanya disini Virgo kamu adalah driver and the navigator Virgo adalah pengemudi di dalam kehidupannya dan pengemudi yang handal ya dan navigator jadi kamu punya petunjuk-petunjuknya Virgo adalah pengemudi dan navigator yang bisa membawa Virgo pada the star ya pencapaian-pencapaiannya yang memang sudah ditargetkan oke jangan khawatir memang satu titik disini ada penolakan-penolakan ya kesalahan-kesalahan ya tapi itu semua bukan berarti kegagalan ya karena disini Virgo akan menemukan jalan untuk keluar dari situasinya mungkin juga pada periode ini sebagian Virgo yang bekerja dan terkoneksi dengan pimpinan secara langsung ya menghadapi tekanan langsung dari pimpinan misalnya pimpinan menuntut Virgo harus apa gitu ya harus memaksimalkan kerja atau bagaimana jadi ada rasa batin yang gak tertahan gitu ya yang bisa saja membuat Virgo itu pengen mengungkapkan sesuatu pada periode ini Virgo akan sangat berani karena Mars berada di Virgo ya juga akan membuat Virgo memiliki tekat ya atau bahkan keberanian ya nekat juga ditambah dengan dukungan teman-teman disini akan membuat Virgo semakin percaya diri karena Virgo merasa sedikit lagi nih ya pencapaian kesuksesan dan keberhasilannya untuk mencapai keinginannya jadi kalaupun ada biaya yang dikeluarkan ya atau penyelesaian ini harus diselesaikan dengan maksimal ya Virgo akan mengupayakan semaksimalnya outcome-nya dari Mercury Retrograde ini ya Capricorn membawa situasi penyelesaian ya dan akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh Virgo tapi ukuran pengorbanan ukuran perjuangannya gak bisa diukur dari bacaan kartu tarot ini tetaplah terus perjuangkan sampai semaksimalnya Virgo memperjuangkan yakin Virgo akan menemukan jalan dan jalan itu bisa saja bersumber dari seorang teman koneksi misalnya ya Virgo punya koneksi kemana dan mereka bisa membantu Virgo ya atau memang Virgo punya teman-teman yang selama ini sebenarnya bisa mendukung Virgo ya bisa membantu Virgo coba dihubungi ya upaya apapun harus Virgo lakukan untuk melawan ya situasi karena ujung-ujungnya memang situasi Virgo akan mengalah dengan keadaan apapun yang diupayakan untuk cepat dan segera selesai ini tidak akan cepat dan segera selesai gitu selesainya ya sampai nantinya Mercury selesai Retrograde yaitu di 16 September ya tetapi setidaknya alam itu sudah melihat dan menerima energi perjuangan dari Virgo tetap harus diperjuangkan ini ya meskipun penyelesaian itu akan melambat ya kalau dokumennya sudah selesai dikumpul misalnya ini terkait dengan dokumen dan sudah dan sudah dilaporkan ya keputusannya itu kemungkinan akan lama-lama diterima ya jadi kalau untuk perjalanan ke luar negeri pun kalau dipaksakan pada periode ini kemungkinan akan ada masalah di pemerintahan atau masalah transportasi ya atau masalah dokumen-dokumen ya atau ada masalah miskomunikasi ya salah paham dengan imigrasi biaya cukai kalau ini ada kaitan dengan bisnis ya itu ya Virgo oke Virgo saya pikir cukup sampai disini semoga bacaan ini bermanfaat tetap semangat ya karena ini sedikit lagi akan menuju puncak keberhasilan dari apa yang diperjuangkan kemungkinan akan bisa dilihat hasilnya itu di pertengahan Septembernya Virgo saya pikir cukup nantikan video selanjutnya ya untuk personal reading berbayar nomor wasap saya ada di deskripsi video ini untuk menonton video-video eksklusif teman-teman join dulu membership linknya ada di deskripsi video ini atau ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini Virgo thank you for watching ya bye-bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax